Intro Halo semuanya otomotif, balik lagi bersama saya Iqbal Arianto dan kali ini adalah perdana untuk program Auto Showcase di Banyu Mas TV teman-teman program ini akan membahas tentang seputar otomotif di kota Purwokerto dan sekitarnya nah di episode perdana kali ini kita akan ada 3 segmen yang akan kita bahas teman-teman yang pertama seputar mobil bekas nah mobil bekas ini kita akan grepot ke salah satu dealer terbesar dan terlengkap di kota Purwokerto yaitu di Auto 77 Purwokerto ini dia lepotannya Halo semuanya, balik lagi bersama saya Iqbal Arianto teman-teman, kali ini kita ada di showroom mobil bekas showroomnya lengkap teman-teman ya banyak pilihannya city car family car yang mobil sport juga ada, yang hybrid juga ada kali ini nanti saya diterima ke marketingnya saya diterima ke salaman nanti kita akan keliling showroom auto di TV ya jadi teman-teman kasih tangan terus vlog saya hari ini teman-teman ada mobil inkaran teman-teman ya teman-teman teman-teman akhirnya kesini lagi ya dan nanti teman-teman kita juga teman-teman vlog Upstate stop sini teman teman-teman di Auto 77 Purwokerto nah itu kenapa ya ke apa stopnya untuk di hari ini ada apa cerang di sini terlengkap? tidak penolong lagi di sini mobil mobil inkaran kalian semua ada? mobil sport juga ada dan mobil hybrid juga ada ada teman-teman ini ya ini mobil hybrid ada si Arscus tahunnya 2016 ini warnanya merah sih merah ya warna merah ini harga berapa? kita buka harga di 3 asia dan menginginkan Rp. 385 juta Rp. 85 juta masih bisa Neko ya masih bisa Neko ini ada Honda TRZ Hybrid 2016 terus di sana ada City Car dari Honda ada Honda Brio RS Black Knight 2000 nya 2022 ya ini Matic ya Nek 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 Elegant Elegant cakep banget ya kalau ini sudah gak keluar kan? tidak sudah gak keluar Nek ini sudah gak keluar sekarang keluarnya yang pasif yang berbeda ini berbeda ini berbeda Rp. 200 juta Rp. 200 juta dan Rp. 200 juta 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 tahun 2018 2018 2018 Rp. 200 juta Rp. 200 juta Rp. 300 juta Rp. 300 juta kalau buat petrolnya kita terbarganya di Rp. 200 juta Rp. 200 juta Rp. 300 juta nah tadi City Caruse Hybrid sudah sekarang kita ke SUV MTC dan SUV Jadi dia datang ke depan, dia ada ke belakang, masih ada 2 barifuan. Oke, saya melincarannya dari Mas Jar. Mas Jar Bianti Skyactiv. Skyactiv 2018, warnanya silver ya. Silver, ini plan R, pajak baru, bulan-bulan. Seharga berapa, Mas? Seharga Rp 250.000. Rp 255, Mas, bisa negara, Mas. Teman sudah dapat mobil yang kece. Ini Alphard. Iya, buat yang punya anak 345, tuh, pakai ini. 6 juga bisa, sih. Keluarga besar, masalah. Nah, teman-teman, yang ini SUV-nya dari Mitsubishi, tuh. Ada Pajero Sport, 2019. Pajero Sport, Pajero Sport, Dakar Ultimate, tipe tertinggi. Iya. Dan di sebelahnya ada Pajero, yang tahun lama, sebelum facelift. Tapi ini juga banyak, bisa ribu-nya, nih ya. Ini udah dakar, ya. Ini dakar, ya. Dakar, kuat B juga warna putih lagi. Udah ada modifikasi. B berdebat. Ini berharga, bu. Kalau kita lihat yang ini tahun 2015 kita menghargai Rp330.000.000 Rp330.000.000 Masih di tarik keras Itu deretan depan teman-teman ya Misalnya juga ada SUV Kita nanti masuk ke dalam deretan tent Ini ada mobil 4GB M8 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 Makasih Ketika Sobat Selain tahun 2016, warna merah Warga mana? 152 Kita lanjut Dan lanjut lagi Ini ada city car dari Honda Honda Jazz Kemudian ada Honda HRV Ini yang terhansi Honda Ini ikhlas R, warna putih Tifo E Tifo E Tahun? 2016 16 Keharga kalau ini kita kasih murah aja 235 Terus ke 5 juta 2016 Tifo E Matic 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 Tifo E Xpander Warna putih Tifo E Matic Matic Tifo E Matic Tifo E Matic H сделали Tifo H takim Kita sudah mengedakkan kita, City Hatchback 2022. Sekarang kita di baris ketika ya, di barisan terakhir di area stoknya, showroomnya. Ada lagi expander, warna hitam, battery, ultimate. Kemudian ini ada Civic Car lagi, dan warna merah. Mana pak? Balinya GR Coordinated 2022. Ini mobil apa lagi? Kita punya mobil, produk dari luar. Kita ada Audi 4, Audi 2017. Pedang ya? Ya. Warna putih kelas. Kakebes plus B. Kita kasih 2. Terus 35.000.000. Pedang Audi. Kita geser lagi. Ini ada apa lagi mas? Kita ada Bulling Almas. Almas RS. RS Pro. Turku. 2021 pemakaian 2022. Tuka harga? Tuka harga di 335.000. Mudah. Padunya kan masih 400 sampai. 400 sampai. 400 sampai. 400 sampai. Terus ada lagi. Ini Hyundai Stargiver. Ini Keeper Prime. Secara putih. Dan ini. 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 Kita lihat ya teman-teman ya. Lokom Barat. HRV Trek Baru. 2023. Kipenya SSA. Warna putih. Plaknya GF Pro Barat. Tuka harga? 385.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. subsidy retail Itout. 2017 ya? 2020 2020 ya? Nah Dan ini ada SUV dari Nissan Sama dari Jeep Jeep ya Ini Nissan nya atau berapa? Nissan X-Trail tahun 2019 Kemakaian 2020 Dan itu juga sama 2019 Kemakaian 2020 Ini harga? Harga Rp 360.000.000 Dan Rp 360.000.000 tahun Ini kita harga masih di Rp 187.000.000 Rp 1.800.000.000 Rp 1.800.000.000 Rp 1.800.000.000 Rp 1.800.000.000 Oke teman-teman Kita tadi sudah Ulil ke Di auto 70 ya Berapa Stok Yang harga Yang weight Teman-teman Bisa Di auto Jadi teman-teman Bisa melakukan pembelian online Dan offline ya Siap Kalau offline Teman-teman Dateng aja ke Storunnya Turkin Tepatnya di depan Pasar Malik Atau di Jalan Jalan Jatot Sumroto Nomor 4 Sayangan Dudung Wuro Empatnya di Purwoportobaran Purwoportobaran Semuanya Dekat Stasiun Teman-teman Teman-teman Dari luar kota Misalnya nih Dari Jogja Dari Solo Dari Semarang Teman-teman tinggal laik kereta aja Langsung kelihatan di Stasiun Portok Nanti Dan tim kita Langsung kita jemput Stasiun Nah kita Buka jam berapa? Kita buka dari jam 8 pagi Sampai jam 6 sore Tanah sore Biap hari buka Biap hari buka Dari Senin sampai Minggu Kita full buka Full buka teman-teman Gak ada tutupnya ya Tidak ada tutupnya ya Tidak ada tutupnya ya Hari Raya aja Hari Raya Jadi teman-teman Besok tahun Kapan tuh datang kesini ya Silahkan baca Di Google Drive lainnya Di Instagram juga ada Iko Kicibiki Pro itu Salah teman-teman Cek TikTok juga ada Cek TikTok juga ada Kita sosmed Sosmed ada Dari Offline juga kita siap melayari Terus Buat teman-teman yang di luar konan Mas Yang di Kalimata Sumatra Misalnya Mau Ombil online Ombil dikirim kesana Bisa kita kirim Bisa kita kirim sampai Jangan luar keluar Bisa dikirim ya Saya bikin Sudah pernah kirim ya Sudah pernah kirim Sudah waktu yang lalu ya Siap Bahkan Di balik Masjid Tidak lebih sering Berhenti Teman-teman Teman-teman Talk kita hari ini Untuk Terima kasih banyak Sembira Abas waktunya Sehat dari Sukses selalu ya Itu aja Teman-teman Untuk vlog kita hari ini Pastikan terus Sampai jumlah Dan talk video Tolonglah selamat menikmati selamat menikmati teman-teman yang bingung masalah urusan AC mobil teman-teman bisa langsung datang konsultasi ke bengkel Intan Jaya di vlog kali ini kita akan bedah bagaimana sih tips-tips merawat AC mobil yang baik dan bagaimana kalau mengindikasi kerusakan berapa biaya dan segala macem nah kebetulan kita sekarang seada di Intan Jaya AC mobil di kota Pura Kota tepatnya di Permatan Karangkucuk Jalan Wahid Asim nah nanti kita ngobrol sama ownernya si ahli AC mobil sama Mas Bu oke nantikan vlog kita kali ini sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sehat Alhamdulillah Alhamdulillah gimana bengkel rame mas Alhamdulillah 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 disyukurilah ya Mas sebelumnya terima kasih kesempatannya kali ini kita mau sedikit pincang-pincang tentang AC mobil mas bawang subuhnya AC mobil ya Ipro Kerto punya bengkel juga namanya bengkel Intan Jaya Mas bengkelnya sudah berapa lama Mas berdiri di Ipro Kerto sudah kalau disini sih di 2008 ya 2008 ya sampai sudah di bertahan di 2023 pastikan sudah melewati banyak proses ya banyak prosesnya teman-teman apalagi musim sekarang musim panas AC mobil teman-teman kalian rusak kalau panas segera bawa kesini karena disini sudah melayani cek gratis gratis untuk pengecekan gratis karena yang kita hendaki harapan yang pada masyarakat atau konsumen mungkin bisa tahu sedini mungkin dengan pengecekan gratis itu untuk keluhan mobilnya artinya AC nya nanti kita edukasi apa yang bisa mungkin ada harus service atau mungkin ada partnya mungkin harus ada perantai ya gitu biaya service kita tergantung kerusakan tergantung kerusakan ini hubungan teknis jadi berarti tidak bisa langsung misalnya AC saya nggak dingin kira-kira biaya kalau pertanyaannya mungkin berapa pertanyaan karena kocor kocornya dimana kocornya bisa di macam-macam instalasinya itu banyak jadi makanya kenapa mobilnya harus dibawa di sini ada keluhan AC nggak usah mengecek kalau dari segi finansial mungkin ini belum siapa-apa nggak harus dikerjakan harus dikerjakan kalau tidak kan tahu dulu estimasinya sudah tahu waktu biaya apa-apa yang mungkin sini ada mobil lamansa ini rusak ini tekanan yang over ya ini kebetulan kan suhunya lagi keringnya ya ampun high pressure tekanan AC-nya agak naik terjadi part-part pada bagian karetnya selang-selang karet kadang tidak kuat untuk tekanan tingginya penggantian selang penggantian selang penggantian selang penggantian selang selang setengahnya high pressure selang high pressure ini kalau rusak seperti ini gambarannya berapa? ini gambaran untuk penggantian selang sama fitting para sekalian nanti bilas aluminium itu selangnya itu 350 nanti recovery flashingnya juga 350 sama biaya penggantian filter dan saya tinggi secara 250 250 kalau sudah si freon ya di sana ada PMB tahun 90-an tahun 96 96 pasti kan kerusakannya juga berbeda ya berbeda apalagi ini merk Eropa ini kenapa mas? ini mengalami sama ada radiator bocor overheating overhead compressor sampai macet oh berarti harus AC berjalan dengan baik berarti didukung dengan mesin yang baik induknya kan mesin hasilnya kan menempel pada mesin pada pesawat itu mesin tidak sehat atau termasih aslin bermasalah juga berarti mesin sehat dan apa cairan ya iya pendinginan mobil juga sehat karena di usia-usia mobil seperti ini tahun segini sudah puluhan tahun 96 berarti sudah 27 tahun ya nyonggak mengalami masalah keluar masuk bengkel segala macam problemnya namanya mesin dipakai yang memetalkan bergece kan menimbulkan rongga mesin nah ini kemudian panas karena ada perubahan suhu perubahan suhu pada mesin otomatis high pressure AC-nya juga kadang tidak stabil walaupun di buat akstrim sekarang mesinnya lagi panas kemarin ada kebotoran sedikit di radiator mengalami penurunan tekanan air radiator akhirnya termostat tidak bekerja dengan maksimal panas ngumpul di mesin akhirnya terjadi macet di kompresor AC-nya kalau ini ganti semua ini ada mas sebenarnya kalau perawatan AC itu di kilometer berapa kalau kadeolikan biasanya mobil kan per lima ribu sepuluh ribu kalau AC itu sebenarnya bagusnya sama kayak kita lah sebenarnya mobil mengalami tiga fase 0-50 ribu kilometer artinya ini perawatan ringan biasanya itu kompeten masuk masih dealer lah tapi kalau begitu 50-100 ribu fase kedua jadi mulai perbanyakan banyak perbaikan-perbaikan memang harus dimenai mantannya memang sudah mulai banyak ya penggantian part dan sebagainya mulai apalagi nanti sudah fase ketiga 100 up ini lebih lebih komplek lagi 100 kilometer naik sudah lebih komplek lagi jadi baiknya per datang kalau misalnya cek AC itu per lima ribu AC itu perawatan kalau menghindari rusaknya itu tidak mungkin karena semua ada masa pakai ada masa pakai tapi masa pakai itu bisa kita perbanjian dengan merawat merawat itu meningkatkan pemakaian mungkin bisa sampai 20-25% untuk AC bisa terjaga atau mobil pun sama bisa terjaga nah sekarang ada tips sebenarnya Mas buat mobil yang sudah 100 ribu kilometer ke atas ada ya mungkin lebih sering pengecekan terutama di seputar pendinginan ya air artinya pendinginan mobil ini dengan cuaca yang ekstri mesinnya sudah mulai haus otomatis suhu mesin sudah mulai bertambah makanya intent di pengantian oli mungkin cek air radiator itu memang harus diperhatikan banget van nya elektrik van nya itu harus kalau mati ataupun lemah nanti ya bisa diketahui sedini mungkin baru matanya diangkai sebetulnya orang ganti mesin antara 5.000 sampai 10.000 untuk rutin untuk cek kontrol cek kontrol AC untuk mencegahkan lebih kini biar tidak terjadi kerusakan yang penting tidak semua orang tahu di bidang pertinian ya ada yang buta sekali nol enggak tahu apa-apa juga kan mempercayakannya daripada bengkel mungkin tekanan atau alanggan ini bisa oke kalau ada pertanyaan begini boleh milih mobil yang paling awet asingnya kalau merek kalau merek itu dari urutan 1 sampai 3 sebetulnya dari produk-produk aku sendiri kayak produk Denso ini semua punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing cuman untuk di negara kita ini yang sekarang yang paling dingin memang Denso karena UTAB Astra mungkin secara kuantinya lebih ini ya banyak kan kalau mobil-mobil Jepang sekarang kan di kendornya udah pegang Denso semua dari Honda Suzuki Toyota TH di Kuasai selera pasar ini merk-merk lain seolah-olah ninggiri pelan-pelan lah agak berat dengan serta ini apa bicarakan titik produk jadi di Intan Zaya mobil AC mobil bisa melayani service pembelian spare parts bisa untuk seputar AC mobil semua bisa mau Eropa mau Jepang Eropa bisa Jepang Amerika ini ini mobil BNB kompresornya memang hal saya kasih solusi alternatif saya gunakan paket ini punya seninya sekarang terpasang ini pakai kompresor nanti kita yang berikan solusi pengen AC dingin kita bisa edukasi lah sebelum kita tutup pertanyaan lagi mobil apa yang merek paling sulit dibetulkan terima kasih sebenarnya sih tidak ada yang sulit semua nanti sebenarnya bisa semuanya kalau kita sudah bekerja cuman yang memang bukan sulit agak ribet karena konstruksinya memang berbeda-beda semua pabri dengan punya seri khas sendiri paling muda ya kayak Toyota lebih simple praktis kalau sulit itu mobil Eropa mobil Eropa Amerika lebih ribet memang kalau teman-teman beli mobil perawatan aslinya cukup lumayan sehingga paling merah meriah sekarang karena Toyota selanjutnya Honda bisa menyesuaikan pasar di Asia Indonesia mau pakai yang apa namanya kualitas A, B, C bisa memilih sesuaikan dengan finansialnya mas bengkel buka setiap hari apa setiap hari Senin sampai Sabtu setiap hari Sabtu dari jam 8.30 sampai jam 5 jam 8.30 sampai jam 5 sore buat teman-teman yang dari luar kota ya bisa mau hubungi dulu kalau bisa booking dulu ya iya nanti takutnya biar kita nanti bisa mendalamkan saatnya kerusakan apa keluarnya apa nanti kita hubungannya dengan waktu pengerjaan kalau jauh bisa kita kondisikan jadi teman-teman kalau misalnya dari luar kota Wonosobo, Temangkung karena kita sudah sampai sana ya teman-teman Bangandaran karena jauh kita di Prokerto jadi teman-teman booking aja dulu nanti kita kasih nomor teleponnya ya ada instagramnya juga ada instagramnya juga nanti ada nomor telepon alamatnya dimana mas di Jalan Haji Abu Salim Karangpucung Jalan Haji Agus Salim Karangpucung nomor satu jadi kalau dari perempatan Tanjung masih ke timur timur nanti Tanjung pertama ke Selatan Selatan kalau gitu teman-teman vlog kita hari ini terima kasih mas Bu buat waktunya sehat selalu lancar saya ya penggalnya dan usahanya itu aja teman-teman sampai jumpa di vlog berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita punya ulasan tentang motor bekas teman-teman nah di video kali ini kita akan debak salah satu showroom motor bekas yang ada di kota Purwokerto yaitu Tanjung Jaya Motor Purwokerto teman-teman lokasinya ada di Jalan Kriya nah teman-teman yang bingung mau jual atau mau beli motor bekas bahkan teman-teman juga bisa merawat atau servis motornya teman-teman di Tanjung Jaya Motor Purwokerto ini dia ulasan ya balik lagi di vlognya Iqbal Ariano teman-teman kali ini kita ada di Tanjung Jaya Motor tempat jual beli motor bekas dan perawatan motor ya ada bengkel juga nah teman-teman ini lengkap banget ya motornya ada motor Mavic ya ada motor sport dan masih juga banyak motorway ya nanti kita akan ketemu ownernya Pak Didi kita ngobrol-ngobrol ya seputar bisnisnya beliau oke simak terus videonya terima kasih saya diberi kesempatan buat nge-vlog dan review usahanya Pak Didi ya bang betul usahanya yaitu jual beli motor bekas dan bengkel ya pak ya bengkel ya betul 2005 2005 2005 ya kita di bengkel dulu pak Oh sebelum mulai meluluh motor dulu awalnya di bengkel dulu iya jadi iya sedikit-sedikit kita tahu mesin lah makanya kita 2 tahun berikutnya 2007 atau kurang dikit itu baru kita berusaha motor kecil-kecilan gitu mulai 2007 ya pak iya di motor bekas ya iya baru baru-baru kita maksudnya totalitas di motor bekas 2007 itu dan berarti bertahan di tahun 2003 jualan perbulan sekarang jualan motor bekas kalau sekarang setelah pandemi ya tidak terlalu banyak lainnya 15-20 20-20 customer paling terjauh dari mana Bumiayu Bumiayu sampai Pemalang Bumiayu dari Bumiayu sampai Pemalang sampai Pemalang ini stoknya apa saja kalau 250 ya ya mahal jelas ada 25 ini jadwal 50 sama CBR 250 ada CBR 250 itu yang motor sport sama 150 juga ada CBR dan Yamaha juga ada kalau metiknya banyak-banyak sampai boleh 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 ini ada motor bisa mewah kalau ini CBI 250cb 150cb ini enak banget buat turing paling enak motor paling nyaman ini tahun berapa ini 2022 kilometer 3.000 nomor cantik 5678 karena diberi masyarakat nomor itu sangat ada mengaruh banget jumlah nomornya ada ya Pak ini dijual harga berapa kalau kami dibuka di harga 24 ini 24 juta dan baru 34 selisihnya 10 juta sama yang baru betul sekali cuman selisih satu tahun waktunya ini 24 juta masih bisa nengoknya senang aja bergaransi service satu bulan sama gratis sekali nah ini yang istimewa karena padahal juga selain punya sorong plus punya bengkel jadi ada garansi satu satu bulan garansi mesin ya Pak iya kalau di mesin full-fuelistrikan 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 full satu bulan plus gratis service sekali service oli sekali 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 ada motor apa lagi yang istimewa lagi di sebelah mana itu ada motor kami banyak ini pilihan ini kayak metik juga ini semua dia penampan istimewa ini Pak CBR 250cb 250cb jalan pemiliknya karena carinya ini susah sekali ini yang black ini berjaya ini 250rm itu 2022 kita buka di harga 55 masih nego masih nego ini sama juga free meter kalau ini aku garansi 2 bulan khusus itu segera ngomong sama oli dua kali untuk yang ninja saya pasuri CBR 250cb 250rm nah ini yang lagi in ya dua tanya-tanya RR2 tak ya hai 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 tahunnya 2013-13 kalau ini 21 meko meko mesin masih tertutup rapat dalam hari belum bongkar masih segelah masih aman ini berarti sudah-sudah saya juga ada lagi Pak di belakang itu yang istimewa itu Hai oh ya Hai 2019 jadi tenaga enak sekali kayak 250 berapa aku bukan 35 35 masih nego-nego yang juga separuh harga ini memang orang-orang tertentu yang suka makanya kita tidak bisa main di harga tinggi karena orang-orang tertentu yang tahu padang begini ya selisihnya separuhnya tahunnya 2023 ini tapi susah juga nyarinya ini cuma 29 ini kebarian baru pakai kita memang kalau jualan motor memang secara pasar-pasar di Matic yang lebih cepat di solnya itu di Matic karena kan motosport kan orang yang ngobrolin masalah yang seksi juga lebih seksi perawatan motos kalau orang harus menetap stay di tempat dia tidak mau halus cepat makanya mereka lebih keganti oli tidak mungkin karena mereka tidak mau lama-lama dan selamat ini sudah normal kebalian disini ngerima apa selain terima kasih termasuk penjualan sepertinya injeksi juga semua kami layani pakai alat test yang saya model-model vario sekarang pakai ini pakai Euro5 ada kita pakai sekarang pakai alat scan yang Euro5 kita ada semua tidak semua tidak semua tempat atau tidak atau bisa itu hari yang didorezki ya itu hari yang didorezki ya ya kita kebetulan sudah Pak Ridung Buka Dengkel dan soal tonton itu hari apa kami sebenarnya Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu hari Senin sampai Sabtu untuk penjualan online teman-teman kalau mau bisa mampir ke media sosialnya itu kalau mau masuk ke Google ada di Google muncul-munculnya ada yang khawatir kalau mas beli motor tepatnya di garansi surat-surat kalau ada itu palsu balikin balikin uangnya penuh uangnya juga tapi dan istimewa kan jarang ada seorang motor plus pelayanan servisnya misalnya istilahnya cek motor terima kasih atas kesempatan dan waktunya rame motornya laris manis terima kasih untuk vlog kita di hari ini di tajung jahimotor jangan lupa temen-temen yang mau jual mau beli motor bekas ya jangan lupa ke kantung jahimotor alamatnya ada di Jalan Gerilia pas di Timur Bermatapan terima kasih yang sudah nonton jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di vlog berikutnya selamat menikmati oke sobat otomotif itu tadi episode pertama dari Auto Showcase nantikan episode berikutnya kita akan memberikan informasi seputar kegiatan otomotif di kota Brogdo terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya sub indo by broth3rmax